Akibat lalai meninggalkan kompor yang sedang menyala saat memasak, dua rumah warga di Kebupaten Tuban, Jawa Timur, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dua rumah yang terbakar ini milik Salim, 35 tahun, dan Karni, 65 tahun, yang merupakan warga desa Prambot, Kecamatan Soko, Kebupaten Tuban. Api pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang berasal dari dapur rumah Karni. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memadapkan api dengan peralatan seadanya. Namun api yang kian membesar kemudian merembet ke rumah Salim yang berada tepat di samping rumah Karni. Warga yang kewalahan memadapkan api lantas memutus jalan api dengan merobohkan sebagian bangunan yang terbuat dari kayu. Api pun dengan cepat meluluh lantakan dua bangunan milik warga. Selang beberapa menit kemudian, petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban tiba di lokasi. Api pun dengan cepat dipadamkan dan tak sempat merembet kebangunan lain, mengingat lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Mulianto, Surabaya TV